morning guys, masih dengan Michael Stone disini oke lanjut nah di konten kali ini guys aku akan curhat ke kalian ya guys ya tentang kejadian motor aku itu ketangkep polisi guys rasanya bener-bener kayak gimana gitu ya guys ya kalau motor kesayangan itu ketangkep polisi guys tapi alhamdulillah berkat dari doa kalian semua mungkin ya guys ya karena dari konten kemarin itu konten yang bersambung itu guys itu aku udah membuat konten itu guys buat konten dua nah pertama aku itu membuat konten nyuci motor itu ya guys ya niatnya sih bar abis dicuci itu ya guys ya aku mau ngeprank ke SPBU guys aku mau membeli pertamak turbo cuman mampir ke tempat solar guys di bagian itu guys aku merasa ya guys ya dari rumah udah jalan udah sampai di pom guys di pom itu ada musik nyala guys nah di musik itu aku itu kayak gimana ya guys ya kalau di youtube itu ada musik orang lain itu biasanya terkena copyright ya guys jadi aku menghindari copyright itu guys jadi aku jam 7 aku itu membeli motor membeli motor membersihkan motor eh kamu membeli motor nyuci motor guys jam 7 aku nyuci motor ya guys ya jam setengah 8 udah selesai jam 8 selesai dan jam 8 itu aku ke pom bensin nah di pom bensin itu musik nyala guys jadi aku di waktu itu kayak gimana gitu ya guys ya soalnya ada musik gitu guys jadi kalau buat konten ada musik takutnya itu terkena copyright gitu guys jadi aku ya gak jadi buat konten itu guys gak selesai maksudnya itu guys jadi cuman gak selesai gitu guys ya aku sudah sampai pom cuma disitu tuh ada musik jadi aku ngindarin musik jadi aku cancel konten itu guys setelah itu guys konten itu kan belum jadi ya guys ya aku lanjut lagi guys ke konten yang menurut aku ringan ya guys ya tapi di balik pemikiran aku yang kayak gitu tuh mungkin ada ya kayak gimana gitu guys soalnya ini menggantung dengan pak polisi guys oh my god ini bukan aku doang nih guys ini ada 3 orang ini guys dan di konten ini aku maaf banget aku pakai kacamata karena malamnya ini aku belum tidur ya guys ya jadi matanya kayak gini banget kalau ngeliat ya kayak masih gremeng-gremeng kayak gak ngeliat gitu guys kayak bulan gini guys ngeliat guys hit the bank oke kita lanjut lagi aku mau curhat ke kalian tentang kejadian motor aku yang masuk polsek dan alhamdulillah sekarang sudah keluar coba liat motonya guys posisinya masih seperti ini guys gak ada kepalanya gak ada dasinya sebelah sini sudah ada sepak buru belakang dan ini ini aku sengaja guys ya ini aku sengaja ini buat konten supaya penonton itu gak bosen menonton motor ini tuh bodinya terpasang semua karena kemarin itu aku melihat sebuah komentar tolong dong pertelan semua body aku udah pertelan semua dan ternyata akhirnya ini tadi malam kemarin malam ini ketika ke polisi guys kita ke polisi guys dan akhir-akhirnya ujung-ujungnya buang lagi guys buang lagi guys oke gak apa-apa demi kontennya guys ya demi konten gak kenal rugi guys modifikasi gak kenal rugi guys gitu kan berdua kan oke kita sekarang duduk dulu guys duduk dulu guys duduk dulu guys eh duduk dulu ngontor dulu guys sabar oke kita duduk dulu guys kita slow enjoy ya guys ya kita bicara enjoy enjoy dulu guys rekan di nah disini aku udah tenang dan mau bercerita ke kalian semua awal mula motor ini kita ngepolisi ya guys ya eh bro nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini guys jadi dari pertama aku memikirkan sebuah konten ya guys ya aku itu niatnya itu membuat konten itu untuk hiburan ya guys ya nah seperti ini skenario nya aku membawa motor drag ini ya guys ya berkeliaran eh kok berkeliaran emang berkeliaran beneran lewat doang goblok oh iya lewat doang goblok lewat doang ya lewat depan kantor polisi guys lewat doang kantor polisi guys motor trondol kayak gini guys emang gak yak diri lundro nah makanya dari itu guys dari semua konten kreator itu ya kayak gitu lah pekerjaannya tau kan jadi kan iya iya nah awal mulanya ini aku memikirkan sebuah konten kayak gitu guys kan aku udah trondolin semua nih ya guys ya terus aku mau lewat di depan kantor polisi guys cuman lihatnya si aku ini buat konten kepalanya ini gak ada ke kantor polisi guys kemarin guys eh tebang oke ntar dulu aku mau tanya dulu ke ke aku dulu nih bagaimana perasaan anda kemarin telah bertatapan langsung dengan pak polisi di depan kantor polisi langsung setruk bro apa? cinggir yakin setruk yakin kenapa bisa ngomong? iya gak bisa ngomong amelio kan ya apa ya kita juga salah kan tapi ya demi konten ya demi konten kita kita harus bener-bener naked tapi ya ujung-ujungnya rugi juga rugi juga guys rugi juga oke aku pake kacamata guys soalnya silo banget guys ini masih page banget guys jadi yang belum subscribe jangan lupa subscribe guys oke? oke oke nah aku belum tanya ke yang ini nih yang pengetahuan menggunakan aku nih guys si baso namanya nih bagaimana perasaan kamu setelah kamu itu menaiki motor cuma duduk di bagian agak jauh gitu ya melihat aku dengan pak polisi itu saling bertatapan dan saling beromong-omongan lagi jangan lupa ngomong jauh lagi lah oke gila banget lah karena kita pernah berpenjara oh di penjara guys eh ntar dulu ntar kalo youtuber di penjara siapa yang berkreasi di youtube lagi gitu jangan lupa jangan lupa jangan lupa cuman gitu doang ada lagi mungkin orang ada lagi ha orang aduh ya guys ya soalnya ya ya kemarin itu ya kaya rasa aku juga kaya salah gitu ya guys ya cuman aku ya intinya aku itu membuat kontin itu untuk hiburan guys ternyatnya gitu ya cuman di mata pak polisi mungkin agak berbeda gitu ya guys ya dan ada permasalahan yang lain gitu guys bukan dari yang di pertanyakan kamu mau apa kesini dan mau apa disini gitu guys jadi masalahnya yang paling utama itu guys aku di kantor polisi itu guys aku itu ini kan cuman lewat doang gitu ya guys ya cuman yang terakhir yang pertama itu udah lewat terus yang kedua kalinya mau pulang gitu guys itu aku motornya itu aku untung-untung guys bener gak nih? itu untung-untung ya dan aku ya 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 dorong motor gitu guys jadi aku itu dorong motor nah nanti aku kita mau lihat ekspresi tak polisi ya guys ya 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 menurut aku ya kayak gitu salah juga gitu ya ya kita salah juga ya guys ya mungkin ya aku jelasin dulu aku waktu itu sudah lewat satu kali ya guys ya di depan kantor polisi cuman mau lewat satu kali lagi cuman motornya itu didorong guys di depan kantor polisi itu didorong niatnya mau dihidupin di depan kantor polisinya persis gak? cuman waktu itu ya langsung ada polisi dari dalam keluar dan langsung mencekap motor ini dan kesalahannya ya banyak juga kesalahannya kemarin ya banyak kesalahannya banyak-banyak guys ya soalnya kakak aku gak pakai masker ini gak pakai masker aku doang yang pakai masker ya guys ya ya pokoknya ya kayak gitu lah kalau berada ban langsung dengan polisi ya kayak kayak duk-duk-duk-duk gitu guys mungkin kayak apakah ini yang dinamakan cinta 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 kayak gitu ya guys ya nah seperti itu guys motor ini itu masuk kantor polisi ya guys ya motor perjuangan guys dari awal mulai nge-youtube sampai sekarang dengan motor ini guys jadi ya mungkin ini pelajaran buat aku juga ya buat kamu juga buat kamu juga buat yang nonton juga ya guys ya jadi jangan ya kayak gitu lah jangan jangan sembarangan jangan sembarangan gitu ya guys ya kalau mau buat konten kita harus mungkin kita kalau izin mungkin kita dibolehin mungkin ya guys ya aduh capek juga ya guys ya ngomong gitu ya guys ya aduh ya mungkin cukup sekian kali ya guys ya aku menginformasi tentang motor ini yang kemarin itu masuk polsek kalau gak masuk polsek ini aku gak berani cerita kayak gini guys bener gak bener gak ngeran aduh capek juga ya guys ya kita habisin rokok dulu guys oke guys mungkin konten kali udah selesai guys ya aku bercerita tentang motor ini yang terkena musibah masuk ke motor polisi dan sekarang udah keluar bebas kembali guys oke mungkin konten kali ini udah selesai terimakasih telah menonton jangan lupa subscribe channel Magik Zawan dan jangan lupa follow instagram Magik Zawan kita lanjut konten berikutnya guys let's go